Untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purama atau Ahok Maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, Teman Ahok menggelar Teman Ahok Fair di Gudang Sarina Ekosistem Perdatam, Jakarta Selatan. Selain mencari dana, acara tersebut juga bertujuan mengumpulkan KTP warga Jakarta. Ya, acara yang digelar dari tanggal 28 hingga 29 Mei menampilkan puluhan artis ibu kota, seperti Project Pop, Moka, Sore, dan masih banyak lagi. Menjelang pemilihan Gubernur 2017, Teman Ahok menyelenggarakan Teman Ahok Fair, di mana ini merupakan acara untuk mendukung Ahok serta menggalang kekurangan KTP yang selama ini dicari oleh Teman Ahok. Nah, sejak pagi tadi sudah banyak sekali pengunjung yang datang ke sini, dan mereka pun merasakan kemeriahan serta antusiasme yang tinggi mengenai acara ini. Dan untuk mengetahui sebenarnya apa sih alasan dari para pengunjung untuk datang ke Teman Ahok Fair yang diselenggarakan selama dua hari ini, saya sudah bersama salah satu pengunjung. Ya, selamat siang Chris. Siang, siang. Chris, boleh cerita nggak sih kenapa sih kamu memilih acara Teman Ahok untuk datang menjadi salah satu pengunjung? Saya juga udah ngasih KTP untuk berpartisipasi di Teman Ahok ini, terus saya pengen tahu aja maksudnya apa sih sebenarnya detail dari Teman Ahok ini ya, cuma apa, curious aja untuk acara ini gitu. Kamu acara ini gimana sejak tadi kamu datang ke sini? Tadi datang sih menurutku sih agak, mungkin agak kurang ya promosi, mungkin ini masukan juga untuk tim dari Teman Ahok, mungkin promosinya agak kurang, jadi mungkin agak sepi dan padahal sebenarnya tema ini bagus banget secara Pak Ahok itu teladan gitu, menurut saya pribadi teladan gitu untuk memimpin Jakarta gitu aja sih. Jadi harapannya gimana nih, Teman Ahok kan dua hari nih, dari hari ini sampai hari besok, dan banyak sekali bintang tamu yang juga dihadirkan untuk menarik pengunjung. Menurut kamu harapannya apa sih? Menurutku harapannya adalah acara ini bukan jadi buat seneng-seneng aja sih, tapi maksudnya bisa jadi motivasi untuk masing-masing warga Jakarta biar mendukung kebenaran, menjunjung kebenaran, dan secara Pak Ahok udah melakukan hal tersebut di Jakarta, itu aja sih pendapat itu. Kenapannya Pak Ahok bisa maju secara independen di 2017 gitu ya? Oke, terima kasih Chris setelah waktunya. Hingga kini sudah 900 ribu KTP yang berhasil dikumpulkan oleh Teman Ahok, dan rencananya melalui kurang dari dua bulan ini, 100 ribu KTP akan segera terkumpul untuk mendukung Ahok secara penuh untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017 dari jalur independen. Prisika Dauhan, Rian Nurya Rinsi, Berita 1, Jakarta.